Membatik dengan crayon, bahannya ada pewarna makanan seperti ini ya Ada air, crayon berwarna putih dan kapas Anak-anak bisa teteskan pewarna makanan ke dalam air seperti ini Kita gambar motif pada gambar baju menggunakan crayon putih Jika sudah dianggap selesai, kapas diambil lalu dicelukkan ke dalam pewarna Lalu bisa dioleskan ke gambar Nah sudah jadi, ini untuk yang baju anak laki-laki Kita coba untuk baju anak perempuan ya Selamat mencoba